Hai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai eh ke di kesempatan hari ini gue pengen nge-review blok KTC sih Hai blok KTC nih dia di sini stikernya bisa buat PCX 150 ukuran 62 mm ordinary cylinder kit tapi sebenarnya blok ini sama kayak vario 150 blok ini blok biasa ya bukan yang ceramik nih merek ATC atau kitaco yang gua denger-denger sih dia ganti nama tapi gua kurang tahu juga tapi gua emang apa ya Hai percayalah sama merek ini karena emang sudah lama berada di dunia-dunia per mesinan motor ya sebenarnya ini bakalan gua pasang di motor gua peksi kecx putih kan ya kita langsung review biaya kali buka dulu kali singap aja ya motor gua nanti kedepannya gua bakalan video in atau bakalan ngasih lihat kalian semua buat pemasangan ini di motor gua gimana terus apa aja nanti yang udah gue ganti waktu itu karena kan baru ngetes doang ikan nggak papa lah iseng nah ini dalamnya nih ada paking 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 atas biasa aja kayaknya paking ini jadi pakai atas tapi dia ada ada alurnya terus ini paking bawah oke kertas ya paking bawahnya Hai dapat stiker dua tuh yang gede main kecil langsung buka ini busa dalam bloknya nih ih cakep nih asik wih pakingnya aman banget ya kayaknya dari KTK sama sentosa untuk keselamatan dunia perblokan wadududududu berat lumayan berat lumayan Hai apa tuh Oh ada ininya jadi dia langsung di dalam pakingan itu bentar ya gua buka dulu jadi pistonnya dimasukin dalam blok ini pistonnya ini bloknya Hai dalam blok ada ini bloknya ukuran 62 ini pistonnya gua kurang tahu ini kompresi berapa tapi kalau gue lebih dari 11 si 11 ke atas lah ini di atas 10 kayaknya nih Hai bloknya terus ini dapat klep silklep buat buat blok ini nih buat pennya pasang di sini ya kan Terus ini ada ring seharinya ring seharinya merekrik waduh ya ternyata ngebawa rik ya ini kalau mau dilihat sekarang menyeluruh bloknya kelihatan enggak Hai keren sih kayaknya kuat juga Hai dia kalau nggak salah kalau misalkan ini harus dideketin seharus dicayain gitu dia ada kayak Hex cross gitu kayak buat tempat jalur oli di sebelah di jalan sininya nah mungkin kita langsung tes gini kali ya kebetulan gue punya sigmat biar lu pada tahu berapa besar liner boring lain lining boringnya gue sih mat Hai ini kita lihat kali ya berapa ukurannya hai 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 sekitar 2,5 mili dia kelihatan enggak tuh ya kelihatan lah 2,5 mili liner liner ini ini liner ininya tebelnya 2,5 mili ya menurut gue sih menurut gue ya udah lumayan aman sih karena kan kata orang itu 3-5 mili kalau 5 mili kata gue ketebelan cuma 2,5 masih toleransi paling lumayan hati-hati aja ya dari gue sih cukup itu buat reviewnya nanti gue bakalan videoin saat dipasang di peksi itu gimana semoga jadi makin jostor Marco top speksi bisa ngumpul bilang ngebut gue juga orangnya suka ngebut sih cuman gue ngebutnya dalam keadaan tempat yang safety gitu di tempat-tempat yang safety lah maksudnya enggak merugikan orang lain kalau misalkan jalan lagi kosong atau gimana jangan pas lagi maket-maket lu gaya-gayaan gitu ya kan yoi ya biasa ya kalau nggak paling benernya sih ke circuit ada guys itu dari gua sekitar review singkat untuk blok ktq ukuran 62 mili lo bisa nyari ini di toko online karena gue juga dapat toko online dan harganya setelah pengetahuan gua sekarang itu sekitar sejutaan deh tapi ada juga yang jual 900-an ukuran 60 mili ini asli diimpor dari PT Sumbergaya ktq Indonesia jadi langsung aja guys nanti bakalan gua review jujur juga buat blok ini gimana tapi balik lagi ya tangan mekanik beda-beda Oke thank you buat semuanya dan jangan lupa support channel gua untuk kedepannya peksi bakalan gimana atau gue juga support kedepannya jangan lupa subscribe like and share ya thank you guys